Yo, sobat-sobat Adel Hero, baik lagi bareng gue, Hope Gaming dan akhirnya kita dapat informasi tentang update mulai besok di tanggal 21-27 kalau kita lihat disini, dia cuma punya 2, Aims Adventure dan Shelter Mission gue kirain gak ada apa-apa yang spesial sih, tapi ternyata ada sesuatu yang spesial bisa dibilang spesial, bisa dibilang umpan, biar kita habisin gem sama gold, kita gak tau tapi hadiahnya bagus, yaudah kita langsung aja ke videonya yoi, jadi ini dia new update yang akan hadir tadi gue udah bilang dari tanggal 21 besok sampai pada tanggal 27 Januari jadi karena ini eventnya Aims Adventure, jadi kita akan dapat dadu 4 sama 150 jam setiap harinya selama 1 minggu next, kita punya Aims Adventure, seperti biasa Aims Adventure-nya ini gue tuh pengennya tuh ya, di Aims Game tuh lebih berbaik hati dengan Aims Adventure soalnya, untuk mendapatkan kotak bintang 5 aja udah susah banget ya padahal sekarang Sky Library tuh gampang banget untuk dapat si kotak bintang 5 bahkan kita gak usah beli semua gems, kita bisa dapat kotak bintang 5 sedangkan Aims Adventure ini, udah beli gems pun kita masih belum punya kesempatan 100% untuk bisa dapat kotak hero bintang 5 ya jadi gue tuh pengennya tuh agak dikurangin dikit lah total bintangnya ini jangan 200 lah, setidaknya berapa pokoknya dikurangin gitu tapi ya sudah lah ini adalah shelter mission untuk si Aims Adventure atau shelter mission mulai besok kita punya Shadow yaitu Onkirimaru kita punya Delasium di Abyss kemudian di Fortress kita punya Saja dan Flora di Forest gue ya, sebenernya ya kalau boleh jujur, gue itu suka semua hero yang ada di Idol Hero ya banyak orang yang bilang aduh ini hero-nya gak guna food atau hero-nya gak bagus blablabla tapi gue suka build terus gue pake hero-nya sebisanya kalau memang dia gak bisa nyelesaikan Sealand atau memang dia gak bisa nyelesaikan Aspen Dungeon oke, fine gitu kan tapi seneng aja karena mereka mempunyai spesialisasi dan mempunyai skill yang unik-unik jadi gue suka untuk nyobain semua hero misalnya saja kita lihat saja dia tuh kurang bagus di Sealand ya kalau menurut gue tapi dia bagus banget di Aspen Dungeon gue solo saja kalian bisa ngecek videonya dia keren banget di Aspen Dungeon kemudian Onkirimaru juga gue belum pernah build gue pengen banget nge-build Onkirimaru tapi meskipun kalian ada yang gak suka sama hero-nya tapi kalian wajib untuk mendapatkan hero-hero ini karena kalian bisa mendapatkan si Dadu dan juga bisa mendapatkan equipment bintang 4 ini udah keren banget terus yang di Light Semada kita punya Tushilago dan kita punya si Drake Drake itu bagus banget kalau kalian perlu copy Drake dan kalian free to play kalian punya gems yang mencukupi kalian bisa ambil Drake kalau soalnya dia itu bagus banget si Drake itu support yang paling bagus dari fraksi kegelapan ya kalau Tushilago mendingan kalian skip aja soalnya buang-buang gems nah kemudian yang berikutnya kita punya Vacation Mall terus kita punya Winter Time Mall jadi ini mall-mall pada saat liburan musim dingin disini kita punya basic reward sama bonus reward terus kita bisa belinya 3 kali jadi pakai gems kalian bisa lihat kalau kalian benar-benar kekurangan kristal untuk Star Spawn 1, 2, 3, 4, 5, 6 kalian bisa kalau yang free to play ya kalian cuma bisa beli si kristal 1, 2, 3 aja ya 4, 5, 6 gak bisa soalnya kalau kalian mau membelinya itu kalian harus beli paketan yang lainnya untuk bisa membuka bonus reward atau hadiah bonus yang ada di tengah kalian punya kesempatan untuk beli 3 kali jadi gunakan 1000 gems sama 3 kali berarti 3 kali berapa tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 kali 3 hitung sendirilah kalau kalian free to play dan kalian masih belum mempunyai V4 hero V4 kalian bisa skip aja yang 3 di bawah ya soalnya itu untuk untuk Cloud Island untuk orang-orang yang udah punya V4 kalau masih di awal mendingan kalian cuma beli yang di atas doang 1, 2, 3 itu penting untuk free to play kalau yang petuin kalian boleh-boleh aja beli terserah kalian tapi kalau yang udah punya V4 ini bagus banget kita bisa mendapatkan kayu, batu dan juga master toolbox itu perlu banget di Cloud Island ya kemudian yang berikut kita punya Winter Time Mall jadi mall pada saat musim dingin kita bisa membeli barang-barang ada di situ dengan menggunakan gold ya sama seperti tadi juga goldnya 5 ya 5M buset kalian bisa mendapatkan yang dibutuhkan di Cloud Island jadi menurut gue ya kalau Winter Time Mall untuk teman-teman yang udah punya V4 dan udah buka Cloud Island kalian mungkin pengen untuk beli ini semuanya tapi kalau yang belum punya mendingan kalian skip aja soalnya ini tidak bukan untuk yang teman-teman yang udah punya udah membuka Cloud Island ya bagusan kalau ini dikasih untuk yang lebih new player atau player baru misalnya dikasih spirit atau dikasih apa gitu kan spirit itu gue sangat perlu banget spirit sama gold gue perlu banget gold sama spirit di akun free to play jadi ya gue pengen lebih banyak spirit tapi yang dikasih ya ini ya ambil saja yang diperlukan nah ini dia Carnival Package sama Value Package gue biasanya selalu lewatin Value Package soalnya menurut gue gak terlalu worth it dan kita punya Carnival Package artinya kita punya yang di atas sama di bawah itu yang di atas itu kalau gak salah harganya 10 dolar kalau yang di bawah harganya 50 dolar atau setengah juta lebih kalau di Indonesia sebelum pajak ya nah kalau kalian beli yang di atas kalian bisa buka yang ini yang di tengah kalian kalau beli kalian bisa dapat hadiah basic dan juga dapat hadiah bonus yang di tengah juga lumayan sih bagus soalnya murah cuma 10 dolar nah kalau yang di bawah 50 dolar itu kalian bisa dapatkan si dadu 35 dapat tas dan dapat 5 ribu gems plus kalian katanya bisa mendapatkan hadiah yang ini hadiah yang pertama kalian bisa membuka bonus reward yang disini plus dia itu membuat kita mendapatkan hasil double disini jadi misalnya kalian nyampe ke kotak hero bintang 5 berarti kalian bisa dapat 2 kotak hero bintang 5 2 puppet 2 skin 2 elite hero dan 20 heroic summon scroll kalau kalian membeli yang carnival package yang ada disini di x game sekarang pinter ya cara buat cara buat paket gitu ya dikali 2 gitu lumayan tapi paling bagus karena kalian bisa banget membeli ini yang ada di tengah ya ini lumayan value nya lebih bagus menurut gue soalnya kalian bisa beli bonus reward yang ada disini plus kalian bisa dapatkan tambahan dadu dan kalian bisa main disini plus hadiahnya dikali 2 lumayan sih apakah ini merupakan sebuah umpan soalnya minggu depan kita udah masuk ke minggu depannya lagi ya kita bisa masuk ke itu new year chinese new year dan disitu kita pasti pakai banyak gems gue gak tau ini merupakan umpan biar kita habisin gems atau enggak tapi kalau kalian punya gems ambil secukupnya yang kalian perlukan khususnya yang basic reward yang ada disini itu bagus banget untuk memperkuat star spawn kalian gue bener-bener recommended untuk ambil yang ini basic reward basic reward yang ini sama yang basic reward yang ini juga ambil aja kalau kalian punya material gems dan gold jadi seperti itu aja untuk imps adventure kalian bisa ngeliat di video gue sebelumnya kalau gak salah yang tentang shelter mission disitu gue kasih chart untuk hero yang digunakan pokoknya kalau on kirimaru kalian cari hero bintang 4 yang yaudah kita langsung ke dalam game aja daripada gue ngobrol disini yoi jadi untuk di apa tadi on kirimaru ya kalau gak salah ya on kirimaru kalian perlu yang bertipi warrior karena on kirimaru itu warrior di shadow warrior itu cukup banyak kita punya bone general sama kita punya nightmare night kalau gak salah ada 2 itu oh ada 4 sama grampi ya ada 3 sama grampi corpse ya jadi kalian punya 3 1 bond general terus kita punya nightmare night sama grampi corpse nah ini bintang 4 yang diperlukan untuk tuker sama si on kirimaru tidak susah karena disini banyak warrior di shadow kemudian kita punya saja saja adalah seorang assassin jadi yang kita perlukan adalah si roy kalau kalian punya roy kunci simpan dia untuk besok karena kita memerlukan roy untuk ditukar ke saja kita butuh 4 kemudian untuk di abyss siapa tadi di abyss gue lupa delasium kita punya mage kita perlu mage di abyss disini ada 2 kita punya mage yang pertama adalah aleria kan kita cuma punya 1 deh kalau gak salah ada punya 2 ada destroyer sama kita punya aleria jadi mereka kalau kalian punya mereka simpan untuk besok dan kita punya ranger disini yaitu flora disini kita cuma punya 1 ranger yaitu windwalker disimpan soalnya windwalker susah didapetin jadi itulah mereka yang diperlukan untuk ditukar ke shelter mission besok jadi semoga informasi kali ini membantu teman-teman have fun main adult hero dan tetap jaga kesehatan sampai jumpa lagi di video video gue selanjutnya tolong tetap like dan subscribe channel gue terima kasih banyak dan bye bye selamat menikmati terima kasih terima kasih